Oke masih dibuat Pak Untuk Bapak Bupati lagi nih Apa ada yang disampaikan ke masyarakat Sribon Ke Bupati Sribon dan sekitarnya ini Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Sunjaya Purwadi Sastra Bupati Kabupaten Jirbon Mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Jirbon ke 533 Semoga Kabupaten Jirbon ke 533 Makin jaya makin maju makin aman dan tetap kondusif Sesuai dengan cita-cita masyarakat Kabupaten Jirbon Kabupaten Jirbon ke depan harus lebih baik lagi Dimana Kabupaten Jirbon Kedepan akan saya jadikan sebagai Metropolitan Jawa Barat Kabupaten Jirbon Dalam bulan-bulan yang tidak terlalu lama Yaitu sekitar Mei Juni Akan dibukanya jalur tol Jirbon Jakarta Sehingga iklim investasi Yang mana sekarang di Jakarta Bisa masuk di Kabupaten Jirbon Dan bahkan Kabupaten Jirbon Akan membangun pelabuhan berskala internasional Dan untuk mobil nasional pun Insya Allah akan dibangun di Kabupaten Jirbon Dan sekarang juga ada mobil elektrik Yaitu dengan listrik sekarang juga dibangun di Kabupaten Jirbon Terima kasih mudah-mudahan Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jirbon Kita meminta Dalam ulang tahun ke-533 Tetap harus hadir Melihat bagaimana potensi-potensi Yang ada di Kabupaten Jirbon ini Dimana saat itu Kita melihat dan berpikir ke depan Supaya Kabupaten Jirbon Jauh lebih baik dibandingkan Tahun-tahun sebelumnya Dimana Kabupaten Jirbon sekarang Dalam kepimpinan saya satu tahun ini Kita menunjukkan potensi-potensi Yang ada di Kabupaten Jirbon Dimana seni dan budaya juga saya tampilkan Seperti contohnya Tanggal 5 itu sendiri adalah Fashion Karena pal batik Terusmi atau batik Jirbon Yaitu dengan Truly of Megamendung Dimana Dimana Megamendung Adalah batik khas Jirbon Dan bahkan sekarang Banyak juga dipakai Oleh negara-negara Cina Dimana orang-orang Chinese sendiri Yang ada di RET Banyak juga menggunakan Batik Megamendung Produksi Kabupaten Jirbon Akhirnya Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jirbon Kita sama-sama berdoa Untuk kejayaan dan kemakmuran rakyat Kabupaten Jirbon Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Untuk menjunjung tinggi budaya Indonesia Serta menyintai segala sesuatu yang ada di Indonesia Salah satunya adalah kita harus Memperkenalkan sejak dini kepada anak bangsa Terima kasih kepada bintang tamu saya Dewi Persik Pak Sunjaya Toto Sunu Mas Mama dan Mbak Fani Dan terima kasih itu pemirsa di rumah Mambut Sunju Sayangnya saya segitu yang sudah selalu Tidak ada motivasi itu melecehkan Kalau ada kata-kata yang kurang Kenapa kami mohon maaf Ambil tanda-tanda yang bangun Yang kurang tidak ambil Tata-tata yang bukan mata Senang-tata yang bukan mata Tata-tata yang bukan mata Lihat kami di layar kaca Lima kali dalam seminggu Aca yang ditunggu-tunggu Selalu Untuk Bapak Bupati lagi nih Apa ada yang disampaikan ke masyarakat Sribon Kabupaten Sribon dan sekitarnya ini Ada Ada kamera yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Sunjaya Purwadi Sastra Bupati Kabupaten Jirbon Mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Jirbon Ke 533 Semoga Kabupaten Jirbon ke 533 Makin jaya Makin maju Makin aman Dan tetap kondusif Sesuai dengan cita-cita masyarakat Kabupaten Jirbon Kabupaten Jirbon ke depan harus lebih baik lagi Amin Dimana Kabupaten Jirbon Kedepan akan saya jadikan sebagai Metropolitan Jawa Barat Kabupaten Jirbon Dalam bulan-bulan yang tidak terlalu lama Yaitu sekitar Mei Juni Akan dibukanya jalur tol Jirbon Jakarta Sehingga iklim investasi Yang mana sekarang di Jakarta Bisa masuk di Kabupaten Jirbon Dan bahkan Kabupaten Jirbon Ini Mas Kukul Akan membangun pelabuhan Bersekala Internasional Dan untuk mobil nasional pun Insya Allah akan dibangun di Kabupaten Jirbon Dan sekarang juga Ada mobil elektrik Yaitu Apa ada yang disampaikan ke masyarakat Kabupaten Jirbon dan sekitarnya ini? Ada Ke kamera yang nyalakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Sunjaya Purwadi Sastra Bupati Kabupaten Jirbon Mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Jirbon Ke 533 Semoga Kabupaten Jirbon ke 533 Makin jaya, makin maju, makin aman Dan tetap kondusif Sesuai dengan cita-cita masyarakat Kabupaten Jirbon Kabupaten Jirbon ke depan harus lebih baik lagi Amin Dimana Kabupaten Jirbon Kedepan akan saya jadikan sebagai Metropolitan Jawa Barat Kabupaten Jirbon Dalam bulan-bulan yang Tidak terlalu lama Yaitu sekitar Mei Juni Akan dibukanya jalur tol Jirbon Jakarta Sehingga iklim investasi Yang mana sekarang di Jakarta Bisa masuk di Kabupaten Jirbon Luar biasa Dan bahkan Kabupaten Jirbon ini Mas Kukul Akan membangun pelabuhan bersekala internasional Dan untuk mobil nasional pun Insya Allah akan dibangun di Kabupaten Jirbon Dan sekarang juga Ada mobil elektrik Yaitu dengan listrik Sekarang juga dibangun di Kabupaten Jirbon